Intro Hai semua, balik lagi ke channel ini Kali ini saya akan berikan tutorial Cara genjrengan gitar Dan cara pindah chord Buat pemula part 1 Karena banyak sekali yang tanya ya Bang, kalau pindah chordnya itu Apa bassnya ini juga diikuti genjren Atau enggak Dan bagaimana cara pindahnya dan sebagainya Oke teman-teman Di sini saya akan memberikan Dua pola genjrengan yang umum dipakai Di beberapa lagu Nanti di part 2 baru pola genjrengan berikutnya Oke, genjrengan yang pertama itu teman-teman Seperti ini, biasa di birama lagu 4x4 Jadi kayak gini Nah, sebelum belajar pindah ke chord ya Kita belajar ke cara main genjrengan ya Teman-teman pastikan sudah bisa chord C ya Chord C itu seperti ini Ini chord C Nah, cara main genjrengan ya teman-teman Yang tangan sebelah kanan disini Seperti ini Yang di genjrengan mulai senar berapa? Yang di genjrengan itu mulai senar nomor 5 Karena di bassnya C ini ya Jadi Nah, karena di bassnya senar chord tersebut teman-teman Berarti kalau C gini Nah, genjrengan itu Down Down Turun itu down ya Naik itu up Pakai yang sini Jempol yang ini jadi Up Kayak gini Down Down Up Down Up Down Up Pelannya Up Down Up Down Down Up Coba kita main kan Bisa ya Sekali lagi Bisa ya Oke Upnya itu yang di genjrengan mana bang? Yang di genjrengan itu senar yang bawah sini Nah, waktu down baru senar yang atas ke bassnya Coba Oke Nah, terus sudah bisa main genjrengan Chordnya hanya C Pindah ke chord selanjutnya Ke blepotan Caranya gimana bang? Nah, caranya teman-teman Misal C ini kayak gini Pindah ke Aminor ya Berarti kan yang perlu diganti Hanya jari manisnya ini Kan begini Aminor Tanpa merubah susunan chord C yang ini Yang dua ini tetap sini Ini Kalau begini kan jadi Aminor 7 Tapi kalau mau Aminor Berarti ini di bawah Jadi yang ini gak usah Pindah tempat cukup seperti ini Yang pindah tempat hanya jari manis Contohnya kayak gini Nah, waktu down-nya Nah, ini sekalian di genjrengan Jadi Kayak gitu Tapi untuk mempermudah Ini bisa kayak dilepas gini Terus langsung Kan tempat yang ini gak berubah Yang dua ini Tinggal yang bawah sini Yang jari manis menyesuaikan ke sini Nah, contoh Yang ini tuh Gak dilepas Cuman yang dilepas Nah, tetap kan Coba saya mainkan pelan-pelan Teman-teman bisa ikuti Nah, pindahnya kapan waktunya? Biasanya di sebuah lagu itu Kayak gini pindahnya Down-up Itu persiapan untuk pindah ya Jadi Nah, waktu up itu Yang sini sudah siap-siap Kalau A ini yang di genjrengan mana bang? Ya, ini yang agak senar bassnya Kayak gini Kalau up berarti yang bawah Nah, untuk pindah ke chord selanjutnya Misal ke chord D minor ya Berarti Kesini Sama caranya Kalian hafalkan chord D minor dulu Posisinya kayak gimana D minor Kayak gini Berarti yang di genjren Boleh oleh sini Sama sini boleh Bassnya T ini Nah, misal A minor Nah, tetap down-up Latihan ya Nah, perhatian Pindah dari A minor ke D minor Nah, chord selanjutnya Itu chord G Kalau sudah begini Chord G-nya gampang Tinggal tambah kelingking di sini Yang dua ini dilepas Naik ke atas Kayak gini ya Chord G-nya ya Sel D minor Down-up-down Coba ulangi Oke, kita coba Main satu kali Nanti plus lagu ya Kita coba Gapat Oke teman-teman Di lagu contoh yang part pertama ini Saya akan berikan contoh lagu dari Mario G-Claw Yang judulnya Semata Karnamu ya Chordnya itu G Sorry, C Terus G Boleh gini Boleh gini tadi Terus A minor Terus A minor Cepat ini pindahnya Oke teman-teman Itu chord sederhananya ya Sekarang kita coba Malam bantu aku Malam bantu aku Dan bantu aku Ku tenangkan dia Dari rasa cukup Dari rasa cukup Hati ini Kusipan Hanya untuk Oke teman-teman Bagian berikutnya Kalian bisa mainkan sendiri Ya semoga Dapat bermanfaat Untuk kalian Yang sebelah Dan belajar gitar Cara pindah Dan chordnya Dan cara genjeringannya Oke Di part 2 Ada yang bernama 3 per 4 Lanjut ke part 2 Dan